Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Dewi di materi kedua, tema 1, subtema 2 Sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa di subscribe dulu ya Kalau sudah, yuk kita simak video berikut ini Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke materi kedua Tapi sebelumnya, tolong jangan lupa kalian siapkan buku dan alat tulis kalian ya Materi kedua berisikan tema 1, Selamatkan Maluk Hidup dengan subtema 2, Hewan Sahabatku Kita masuk ke materinya ya anak-anak Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN Yaitu yang mana negara-negara anggota ASEAN itu adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara Nah, kawasan Asia Tenggara itu terletak pada jalur perdagangan dunia Yang mana ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur Dan kawasan Asia Tenggara ini juga merupakan salah satu jalur perdagangan penting Yang menghubungkan antara India dengan Tiongkok Nah, jalur lalu lintasnya yang terkenal itu adalah Selat Malaka Kemudian, sehingga Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini Seperti kita bisa tahu dulu bahwa ada beberapa negara di Asia Tenggara yang dijajah oleh negara Eropa dan negara Asia Seperti Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang Malaysia yang pernah dijajah dengan negara Inggris Kemudian, tapi ada satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara atau bangsa lain yaitu negara Thailand Kemudian, sehingga di sini organisasi ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negara tersebut Nah, seperti kita tahu juga beberapa tahun silam itu ada perebutan wilayah antara Malaysia dengan Indonesia yang memperebutkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan Yang mana Pulau Sipadan dan Ligitan itu sebelumnya adalah wilayah Indonesia Tapi kemudian diklaim oleh Malaysia karena negara Malaysia yang mengembangkan kedua pulau tersebut menjadi tempat wariwisata Sehingga kemudian kedua pulau itu diklaim oleh Malaysia ke mahkamah internasional dan klaim itu dimenangkan oleh negara Malaysia Oke, kemudian kita masuk ke negara Brunei Darussalam Yang mana negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alamnya berupa minyak bumi dan gas alam Nah, jadi Brunei merupakan negara Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi Brunei Darussalam juga terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak Nah, ini adalah gambar pengeboran lepas pantai atau biasa yang disebut RIG Kemudian kita masuk ke negara Filipina Negara Filipina di mana mata pencarian penduduknya adalah di bidang pertanian Beberapa produk unggulan pertaniannya yang diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula Kemudian mata pencarian dari penduduk Filipina ini adalah pertanian, pertambangan, dan industri Yang mana komoditas ekspor Filipina itu terdiri dari gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga Nah, ini kita lihat ini adalah daging kelapa atau kelapa yang dikeringkan, yang disebut kopra Yang kemudian menjadi bahan baku untuk membuat minyak kelapa Sedangkan ini adalah sektor pertanian ya, di sawah ya, padi Kita masuk ke negara berikutnya yaitu negara Indonesia Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar Memiliki lagam sumber daya alam yang sangat kaya Indonesia juga mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari KAI Kemudian pertambangan juga menjadi salah satu pintu masuk bagi para pengusaha mancanegara Untuk menjadi investor di Indonesia Ya, seperti perusahaan Freeport itu pengusaha mancanegara yang menjadi investor Di Indonesia untuk mengolah sumber daya alam Indonesia yaitu tambang emas ya Di Irian atau di Indonesia bagian timur Kemudian keindahan alam di Indonesia juga merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisi negara Dari sektor pariwisata Seperti Pantai Kute di Pulau Bali Kemudian juga Pantai Losari di Sulawesi Dan juga Candi-Candi atau kebudayaan-kebudayaan Jawa di Jogja Dan masih banyak lagi ya Kemudian Indonesia juga mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel Indonesia juga menghasilkan pupuk, tapioca, karet, kopi, kelapa, sawit, dan tembakau Ikan, tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain ya Nah ini kita bisa lihat ini adalah tekstil Jadi kain yang diekspor ya Kemudian ini timah Timah ini kalau kalian pernah lihat alat pancing Maka di alat pancing itu ada batu pemberat kecil Nah itu dari bahan timah Timah juga dipakai sebagai fungsinya untuk menyambungkan komponen-komponen elektronik Jadi dia berfungsi seperti lem ya Yang dipanaskan dengan solder Nah ini yang gambar ketiga adalah gambar pohon karet Jadi karet ini bisa berbisa Sebagai bahan baku Misalnya penghapus Kemudian sandal Dan masih banyak lagi ya Oke kita akan masuk ke negara berikutnya Kamboja Yang mana di Kamboja itu mengalir sungai Mekong Dan daerah sehingga daerah di sekitarnya menjadi daerah subur Dimana mata pencari penduduk Kamboja adalah pertanian Dan hasil pertanian berbesarnya adalah padi dan karet Dan kemudian Kamboja juga mengembangkan sektor pariwisatanya Seperti Istana Raja Kamboja Nah ini di foto kedua Kemudian Danau Air Tawar Tonle Sap Oke dan masih banyak lagi ya Kemudian di negara Laos Kita lanjutkan Kegiatan pertanian juga banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai Mekong Jadi sungai Mekong ini mengaliri negara Laos dan juga negara Kamboja Rakyat Laos juga hidup di sektor pertanian Yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi Nah ini ya ini gambar juga gambar sawah di negara Laos Dan ini adalah tanaman kopi Oke kita lanjutkan ke Malaysia Nah kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah pertanian, pertambangan Pertambangan yang menghasilkan biji timah terbesar di Asia Tenggara ya anak-anak Kemudian perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mengalami pertumbuhan tercepat Nah peralatan elektronik, minyak, gas bumi, diekspor ke negara lain Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional Nah seperti ini, kuteks ini adalah contoh dari bahan-bahan kimia yang diperdagangkan ya Alat kosmetik juga adalah bahan-bahan kimia yang diperdagangkan di dunia internasional Kemudian ini adalah industri mobil Dan ini adalah pertambangan Oke kita lanjutkan ke negara Myanmar Nah mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan Myanmar juga termasuk negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara Kemudian komoditas perdagangan Myanmar itu meliputi kayu Terutama kayu jati ya, beras, pupuk, dan berbagai barang kelajinan Tetapi untuk sementara, untuk saat ini pemerintah Myanmar menghentikan produksi kayu jati Akibat penggundulan hutan yang sangat parah atau pembalakan liar ya Dan kemudian kementerian Myanmar berusaha untuk menanam kembali pohon jati di pegunungan Bago Kemudian kita lanjutkan ke Singapura Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN Letak Singapura yang sangat strategis ya Saat ini Singapura menjadi negara transit ramai di Asia Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi Kita lanjutkan ke Thailand Thailand juga sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara Karena padi merupakan hasil pertanian terbesarnya Selain perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri Juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand Dan saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata Antara lain Pantai Phuket Menara Bayoke Sky dengan ketinggian 304 meter Atau bersamaan 997 kaki Tidak termasuk antenanya ya Nah ini ya anak-anak Ini adalah Menara Bayoke Keunikan bangunan budaya di Thailand juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara Nah ini ya di mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri Oke kita lanjutkan ke Vietnam Nah ini kita bisa lihat pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa, hotelan, restoran, transportasi juga turut berkembang pesat Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian Kemudian industri Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji, besi Timah, gamping Yang menjadi bahan pupuk Kemudian fosfat juga menjadi bahan pupuk Tungsten atau wolfram adalah bahan pembuat filamen dalam lampu pijar dan seng Hasil hutannya seperti bambu, kina Kina ini adalah bahan obat malaria Kemudian kayu dan kayu manis Kalau kayu manis ini sebagai bahan makanan ya Bahan tambahan untuk makanan Kemudian terdapat dua sungai penting yaitu sungai Mekong dan sungai Songka Oke kita lanjutkan Negara berikutnya adalah negara Timor Leste Dimana ekonomi Timor Leste dikelemahkan sebagai ekonomi berpendapatan rendah oleh Bank Dunia Yang mana 20% penduduknya pengangguran dan 52,9% penduduknya hidup kurang dari 1,25 USD per hari Sekitar separuh penduduk Timor Leste itu buta huruf Sebelum dan semasa kolonisasi atau penjajahan Pulau Timor itu dikenal sebagai produsen cendana yaitu kayu yang dipakai sebagai bahan dupa atau aroma terapi Atau juga campuran parfum Dan juga untuk bahan pembuat sangkur keris atau sarungnya keris ya Kayu yang baik bisa menyimpan aromanya selama berabad-abad Nah ini adalah kayu cendana ya Kemudian Timor Leste juga menunjukkan kemampuannya untuk mengeksplor komoditas berupa kopi yang telah dilakukan sejak tahun 2000 Produksi kopi di tahun itu meningkat 40% Kemudian sejumlah eksektor ekonomi di Timor Leste sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia Terutama untuk barang-barang impor Oke anak-anak sekian dulu untuk materi kedua Dan jangan lupa untuk belajar lebih rajin lagi ya Oke sampai jumpa Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh